Kepada anak-anakku di seluruh tanah air, saya minta untuk bekerja kembali dengan tulus. Jangan melakukan hal-hal yang bersifat emosional, karena di dalam mimbar ini, kamu melihat ibumu berdiri di sini. Megawati Nabi saja seorang pemimpin, tapi nggak sarjana kok. Megawati Voting itu bukan budaya kita, tetapi budaya barat yang diimpor yang dibawa ke tempat kita. Megawati Tujuan pendidikan adalah tidak hanya secara intelektual tetapi juga seacara emosional dan spiritual. Megawati Kebahagiaan itu bukan karena berkoalisi dengan kekuasaan, tapi kebahagiaan itu akan datang ketika kita bisa menangis dan tertawa bersama. Megawati Berhenti pesimis pada negeri ini. Kita kembalikan harga diri dan kehebatannya. Megawati Ibu mertua saya, anaknya sebelas, tapi saya banggalo dan saya heran jungkir baliknya dan manajemen rumah tangganya itu. Alhamdulillah kok anaknya jadi-jadi ya. Rahasia mereka apa ya, dapat memelihara dengan penuh kasih sayang. Megawati Prihatin saya semakin menjadi-jadi soal stunting, karena itu katanya asupan sembarangan, asupan yang harus diketahui oleh rakyat itu harusnya makanan sehat. Megawati Apa tidak ada cara untuk merebus, lalu mengukus, atau seperti rujak, apa tidak ada? Itu menu Indonesia, loh. Lah kok enjelimet, rumit gitu. Megawati Ada juga suatu kelompok kepentingan yang bertindak bagaikan benalu yang menginduk pada inangnya atas nama pandemi, mereka masih mencari keuntungan. Megawati Coba lihat Pak Jokowi. Saya suka nangis, loh. Beliau itu sampai kurus. Kurus kenapa? Mikir kita, mikir rakyat. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodoklah. Orang penghina Jokowi itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut, saya bilang. Megawati Saya bilang Jakarta ini menjadi amburadur. Karena apa? Ini tadi seharusnya City of Intellect ini dapat dilakukan tata kotanya, masterplannya, dan lain sebagainya. Megawati Saya sering dibully. Banyak orang tidak suka sama saya, enggak apa-apa. Karena saya punya tujuan, semua bagi bangsa dan negara, bahwa negara ini harus maju. Lebih maju daripada negara-negara lain. Apakah bisa atau tidak bisa? Megawati Kalau saya melihat Sumatera Barat itu, saya pikir kenapa ya rakyat di Sumatera Barat itu sepertinya belum menyukai PDIP, meskipun sudah ada daerah yang mau ada DPC atau DPD. Megawati Anak muda kita jangan dimanja, dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya, hari ini apa sumbang sihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi membuat kita sudah viral tanpa harus bertatap langsung? Megawati Tidak ada di PDI Perjuangan untuk main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Karena saya diberi oleh kalian hak prerogatif, hanya Ketua Umum yang menentukan siapa yang akan dicalonkan menjadi presiden dari PDI Perjuangan. Megawati Terima kasih